Seorang perwiraan Polda Jambi AKP Johan Silayen ditombak pelaku begal atas nama Taufik Galing saat sedang melakukan upaya penangkapan di wilayah Tanjung Pasir seberang kota Jambi. Kanit Resmob Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi AKP Johan Silayen terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi setelah ditombak pelaku begal atas nama Taufik Galing. Dikediamannya di Kelurahan Tanjung Pasir, Kejamatan Danau Teluk, Kota Jambi pada Selasa 10 Mei 2022 pukul 18.02 waktu Indonesia Barat kemarin. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Polkas Wandi Irwan mengatakan bahwa anggota itu ditusuk menggunakan tombak ikan di bagian perut sebelah kiri. Saat petugas sedang menghubung rumahnya, Taufik Galing mengetahui dan berteriak akan melakukan perlawanan. AKP Johan Silayen yang memimpin tim gabungan berada di barisan paling depan langsung mendobrak pintu rumah Taufik. Namun secara mengejutkan, Taufik Galing berada di belakang pintu langsung menombak AKP Johan Silayen di bagian perut sebelah kiri. Atas hal itu, dirinya langsung melakukan tindakan tegas terukur dengan menembak mati Taufik Galing di bagian dada sebanyak tiga kali. Alhasil Taufik Galing yang terkenal ganas telah melakukan begal disertai curas dan curat langsung meninggal dunia di tempat. Sedangkan AKP Johan Silayen sempat mengalami keadaan kritis, bahkan saat dibawa ke RSUD Raden Matahir, tombak yang ditancapkan Taufik Galing masih melekat di badan perwira Pulda Jambi tersebut. Usai mendapatkan perawatan medis, keadaan AKP Johan Silayen sudah membaik dan dalam proses pemulihan. Ya di TKP, keberadaan petugas sudah diketahui oleh pelaku. Pelaku sempat mengeluarkan teriakan bahwa silakan kalian tangkap saya, saya sudah siap, saya akan melakukan perlawanan. Sehingga tim mengepung rumah pelaku dan kebetulan yang kanan resmo, AKP Silayen ini berada di bagian depan. Masuk bagian depan, kemudian di dalam rumah, tiba-tiba AKP Silayen ini ditusuk dengan menggunakan tombak, tombak lebih kurang 1 meter 30 cm yang biasa digunakan untuk tombak ikan. Taufik Galing diketahui merupakan buronan terkait 11 kasus pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan di 11 wilayah, yakni 6 di wilayah Polores Batanghari, 2 wilayah Polores Tajambi, dan 3 wilayah hukum Polores Moro Jambi. Dimas Sanjaya, Jek TV, Pelaporkan.